Hai teman-teman ketemu lagi di dunia bonsai yang menginspirasi tentang bonsai kelapa dan membentuk mengkarakter memberi tips dan saran cara penanaman dan merawat bonsai membentuk dan memperindah bonsai kelapa kita teman-teman dan jangan lupa like comment share ke media sosial anda dan jangan lupa subscribe channel ini biar berkembang dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya cara memogram bonsai kelapa bercabang dua teman-teman dengan cara membelahnya di saat buah kelapa yang baru bertunas dan kita memulai membelah bagian ujung tunas yang baru keluar teman-teman wake up after like is Monday something going banget dan kita sampai mempunyai narkotnya nge-nge-nge 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 rapat nge-nge sorry darim saw wikin bingin oke just let me bimbing nge-nge nge-nge itu nge-nge kitar dua bulannya teman-teman setelah dua bulan wanita miwani walaik cengkupan itu dibuka dan terlihat belahan tunas bongsai kelapa pun melihat mencabang menjadi dua hingga tumbuh daun ya teman-teman kita bisa mengkreasinya dan merawatnya dengan cara menyayap tipis-tipis ya teman-teman pemakaian portnya itu harus yang lubang bawahnya itu sangat sedikit bisa ada mengandung air teman-teman karena membuat atau memprogram bongsai abang dua dengan cara membelahnya disitu matiannya kemudian semudah informasinya semoga bermanfaat dan jangan lupa like comment share media sosial anda dan jangan lupa subscribe biar channel ini berkembang teman-teman dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar video-video selanjutnya dari channel ini terima kasih salam satu hobi selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton